Ini ada 11 mahasiswa yang mengambil matakuliah BRT. Jadi pada pertemuan perdana ini akan kita bahas tentang tata cara atau kontrak-kontrak perkuliahan. Dan praktikum. Jadi sebenarnya ini matakuliah pilihan, jadi sudah hampir terakhir itu selenggara tahun 2019-2020. Setelah itu lama tidak ada yang mengambil. Baru tahun 2022 ini, jadi tiga tahun baru ada mahasiswa yang mengambil. Dan ini cukup banyak, ada 11 mahasiswa. Biasanya itu kurang dari 10. Jadi saya terima kasih pada mahasiswa yang sudah mengambil matakuliah ini sehingga terselenggara lagi. Jadi sesuai dengan yang ada di RPS, matakuliah biologi reproduksi tumbuhan ini diampu oleh dua dosen, yaitu saya di pertemuan awal sampai sebelum UTS. Kemudian setelah UTS nanti akan diampu oleh Bu Wayu Widoretno. Jadi ini saya mau self-screen PPT yang pertama. Sudah kelihatan ya. Jadi biologi reproduksi tumbuhan MAB-60121 dengan tiga SKS, yaitu dua SKS untuk kuliah dan satu SKS untuk praktiken. dan ini karena masih dalam masa pandemi diselenggarakan secara daring. Jadi nantipun untuk praktiken akan kita pikirkan ya penyelenggaraannya secara daring itu seperti apa. Jadi di sini tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ada dua dosen, saya dan Bu Wayu. Kemudian ini kontrak perkuliahan yang harus diketahui. Ini berlaku umum ya, ada presensi 80 persen kehadiran, setiap tatap muka perkuliahan berlangsung selama 100 menit yang maksimal. Kalaupun nanti kurang dari ini juga karena menggunakan internet, jadi nanti perlu dipertimbangkan lagi juga. Jadi ini adalah yang berlaku pada saat kemarin ya sebelum pandemi. Kemudian tugas terstruktur 120 menit ya, karena ini perkuliahan. Kemudian tugas mandiri 120 menit. Selanjutnya, di dalam perkuliahan ini nanti akan mahasiswa akan dibagi dalam kelompok, kelompok-kelompok presentasi, sama seperti halnya perkuliahan yang ada di biologi pada umumnya ya. Jadi nanti ada kelompok presentasi. Kemudian materi untuk presentasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari textbook, jurnal, web, dan lain-lain. Selanjutnya, presentasi dapat dilaksanakan dengan dua bahasa. Untuk slide PowerPoint sebaiknya ditulis dalam bahasa Inggris. Untuk presentasinya dapat dengan bilingual. Ini kelompok presentasi memberikan satu eksemplar printout dari slide PowerPointnya ke dosen terkait. Ini pada saat kemarin ya sebelum pandemi. Tapi nanti kalau dalam pelaksanaan kali ini, ini pun mungkin juga saya pikir masih relevan. Karena ini ada 11 mahasiswa, kemungkinan akan dibagi per kelompok itu dua-dua. Dan mungkin ada juga nanti yang satu ya, atau mau bergabung tiga nanti kita lihat lagi. Ini saya mau refresh ya, refresh filosofi. Filosofi dari kita mempelajar di bidang kajian biologi ini. Jadi ini yang ada di sini ditulis secara hirarki. Hirarki itu artinya sesuai dengan urutannya. Jadi ini tidak bisa dibolak-balik. Jadi sama seperti kita kemarin belajar diversitas spora, maka hirarkinya itu ya dari tinggi ke rendah, dimulai dari kingdom, kemudian kelas, klasis ya, urdo, sampai yang paling bawah yaitu jenis atau spesies. Demikian pula di dalam organisasi mahluk hidup. Jadi ini menunjukkan hirarki. Sebenarnya kita belajar di bagian yang mana. Jadi kalau kita lihat seperti ini, yang ini yang di tengah, yang ada lingkaran merah, ini adalah organisasi yang kita kenal semacam menjadi dogma di biologi. Jadi sejak sekolah menengah pertama, kita sudah dicekoki bahwa organisasi hidup yang paling kecil adalah sel. Seperti itu. Sebelum sel itu apa? Sebelum sel adalah agregasi molekul-molekul. Sehingga batas antara sel dan agregasi molekul ini dikatakan sebagai borderline atau garis-garis batas antara sistem hidup dan sistem tidak hidup. Jadi nanti agregasi molekul-molekul itu disusun oleh apa? Disusun oleh atom. Atom disusun oleh apa? Disusun oleh partikel subatomik. Kajian yang non-life ini adalah yang banyak dikaji oleh teman-teman yang mempelajari kimia. Kimia, fisika. Itu adalah di non-life ini. Karena barangnya itu ya benda-bendanya itu dapat dikatakan tidak bernyawa itu ya. Meskipun sebenarnya atom atau molekul itu juga bergerak, aktif itu. Tapi itu juga tidak akan dikatakan sebagai kehidupan. Nah, baru nanti pada tingkatan sel inilah yang nanti ini dipelajari di bidang biologi. Jadi agregasi molekul nanti akan menyusun sel. Jadi seperti kita ketahui dalam sel itu ada protoplasma. di mana ada inti, ada ribosom, ada badan golgi, mitokondria, kloroplas, kalau di sel tumbuhan. Nah, itu sebenarnya di dalamnya situ itu banyak ya tersusun oleh molekul-molekul organik, CH-O-N. Nah, itulah. Dari sel nanti akan menyusun jaringan. Jaringan akan menyusun organ. Organ menyusun sistem organ. Sistem organ akan menyusun organisme. Demikian selanjutnya nanti organisme juga akan mengejawantahkan menjadi spesies, spesies berkumpul, menjadi populasi, menjadi komunitas sampai biota. Jadi ini kajian-kajian yang lebih makro. Tapi makro. Nah, kita belajar biologi reproduksi tumbuhan itu sebenarnya yang ada di lingkaran ini. Jadi belajar dari sel sampai organisme. Pada tumbuhan, kita tidak mengenal sistem organ. Karena meskipun pada tumbuhan itu ada akar batang, daun, bunga, buah, biji, akar batang, daun disebut organ vegetatif. Bunga, organ generatif. Namun demikian itu akan berbeda sama sekali dengan sistem organ yang ada pada hewan. Pada hewan atau di manusia, makhluk yang lebih tinggi. Kalau di hewan itu ada sistem peredaran darah, jantung dan pembuluh darah, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan. Nah, itu akan beda dengan yang di tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu tidak mengenal sistem organ. Seperti itu, ini harus dipahami. Jadi semakin ke atas dari partikel subatomik sampai ke biota. Biota itu sudah lingkup. lingkup bumi, dunia. Kompleksitas unit dan kebutuhan energinya akan makin tinggi. Jadi, kalau kita lihat yang di sebelahnya, garis kuning di sebelahnya ini, semakin ke bawah, ini dibalik ya, biota menuju ke partikel subatomik, ini jumlah individu unitnya makin banyak. Sehingga, ini bisa dipahami pada tumbuhan rendah, katakan pada talovita, atau konteks algae. Itu kan lebih rendah kedudukannya secara hirarki dibanding briovita, peridovita, bahkan spermatovita. Jadi jumlah individunya itu makin banyak karena di algae, atau talovita, itu ada yang individunya itu satu sel. Jadi, mikro alga. Alga satu sel. Jadi satu sel itu saja sudah di katakan individu. Kalau di alga. Kemudian ada yang tersusun oleh koloni. Jadi sel-sel yang bebas tadi itu membentuk koloni. Namun, masing-masing sel itu masih independen. Masih bebas untuk melakukan aktivitasnya. Seperti di... Jadi contohnya yang satu sel satu individu, misalnya, kelamidomonas. Kalau misalnya satu individu itu dengan sel-sel yang berkoloni, kita kenal ada katakan volfox. Jadi, kalau sudah berkoloni, jadi meskipun satu sel itu sudah masih punya kemampuan independennya, namun di situ sudah ada organisasi. Jadi, mana nanti yang misalnya menjadi untuk berreproduksi, mana yang nanti untuk mengolah makanan, itu sudah ada pembagian tugas. Ketika sudah masuk pada alga yang makro, maka individunya itu sudah multi-sel, sudah multi-sel luar. Jadi, di situ sudah masing-masing selnya itu sudah tidak bebas lagi, karena sudah ada pembagian tugas di masing-masing sel atau jaringannya. Jadi, itu yang perlu kita pahami. jadi belajar biologi reproduksi tumbuhan itu ada di yang ada di lingkaran ini. Dari tingkatan sel sampai tingkatan organisme. Ini sebenarnya mengulang yang diagram tadi. Jadi, dari molekul, organel, sel, sampai nantinya organisasi yang paling satu dunia itu, biosfer. Kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan kuliah BRT, yaitu menguasai konsep teoritis atau aplikasinya pada lingkup satu bidang, intradisiplin. jadi kalau S1 itu masih dituntut satu bidang. Kalau S2 sudah multidisiplin, bahkan di S3 nanti trans disiplin, multi dan trans. Arti trans itu berarti nanti dia akan mengkaji beberapa disiplin ilmu dan dari situ nanti akan keluar kajian atau ilmu dalam tanda petik ilmu baru. Itu yang ranahnya untuk S3. Jadi karena S1 kita masih di monodisiplin dulu. Kemudian mampu mendayar gunakan ilmu biologi untuk memecahkan masalah sederhana melalui penarapan pengetahuan biologi, metode analisis biologi, serta penarapan teknologi yang relevan dalam lingkup kerjanya. Kemudian memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sebagai bagian dari organisasi. Jadi ini kompetensi yang harus dimiliki setelah mahasiswa mengikuti kuliah BRT. kemudian mampu memberikan petunjuk masukan dalam suatu kerja, tim kerja. Makanya itu nanti dalam pelaksanaannya akan dibagi dalam tim. Kemudian untuk asesmen. Jadi ini ada dua asesmen nanti dari unsur kuliah dan dari unsur praktikum dengan komposisi seperti yang ada di slide ini. untuk praktikum pun demikian. Seperti ini. Kemudian pustaka. Pustaka sebenarnya apa di sini karena ini ilmu ilmu dasar ilmu ilmu lama jadi buku-buku yang tertulis di sini ini tahunnya masih tahun lama. Namun demikian ini masih relevan. Dan nanti ada juga artikel jenar terkait yang mungkin akan lebih update untuk mahasiswa cari. Ya. Ya. ini seperti ya. Ya. Itu PPT awal yang kita bahas. Sekarang saya mau menunjukkan ini jadwal. sudah kelihatan ya jadwalnya. Sudah terlihat Bu. Baik. Jadi ini tadi kita masih oh iya ada satu lagi nanti PPT terkait aplikasi dan prospek BRT. Jadi di sini ini sudah disusun sedemikian. Jadi yang pertama itu reproduksi secara seksual dan eksesual pada tumbuhan ya untuk minggu depan kemudian reproduksi pada talovita briovita dan teriduvita jadi beberapa sebenarnya ada irisan dengan pada saat dipelajari di diversitas flora. Namun demikian kadang di diversitas flora itu tidak tidak mendetil karena yang ditekankan adalah pada taksanya. Tapi di sini nanti lebih ditekankan pada aspek reproduksi. Kemudian reproduksi pada gimnosperme. Tetap muka kelima pada angiosperme yaitu pada dikotil. Kemudian tetap muka ke-6 pada monokotil dan tetap muka ke-7 ini sebenarnya lanjutan setelah embryo bergembang tentu akan membentuk biji. Jadi seperti itu. Kemudian tetap muka ke-8 kita UTS tetap muka ke-9 sampai 10 nanti dengan buah yaitu perkecambahan biji. Kemudian tetap muka ke-9 ini ada libur nasional tanggal 3 Mei sebenarnya waktunya masih cukup jadi nanti tergantung dari buah yuk apakah tanggal 3 Mei itu ada tugas atau bisa menggunakan minggu-minggu berikutnya karena kita perkuliahan termasuk UTS dan UAS itu sampai dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 10 Juni jadi ini waktunya masih cukup ya jadi nanti sisa waktu ini nanti dengan buah yuk jadi ada topik perkecambahan biji reproduksi secara vegetatif alami pada tumbuhan jadi ini lebih menekankan pada angiosperme ya mungkin khususnya di kotil ya tapi bisa juga monokotil masuk di situ kemudian reproduksi secara vegetatif buatan baik ex-vitro maupun in vitro pada tumbuhan kemudian aplikasi penelitian biologi reproduksi tumbuhan dalam bidang pertanian ya jadi ini nanti topik-topik yang akan kita bahas selama satu semester untuk BRT ini ini ada sebelas mahasiswa yang mengikuti BRT ya untuk yang pertemuan kedua sampai ketujuh nanti ini akan saya bagi dalam kelompok ya karena ini ada satu dua tiga empat lima enam jadi ada enam topik ya padahal mahasiswanya sebelas jadi nanti ada berdua ya berdua dan mungkin ada yang sendiri itu ya nah baik jadi mungkin saya perlu ini ya untuk ketua kelas BRT siapa dipilih siapa di sini ya mohon disampaikan iya mau memilih siapa untuk ketua kelasnya supaya saya bisa apa kontak ya dengan ketua kelas kalau ada yang perlu disampaikan siapa yang bersedia jadi ketua nah gak ada yang bersedia baik saya atas sama Zulkarnain bersedia Zulkarnain ya baik Zulkarnain ini jadi ketua kelas ya baik jadi nanti karena kita kita belum tahu ya nanti ada KPRS ya kira-kira dari sebelas mahasiswa ini ini ada yang KPRS pembatalan atau tidak ya belum tahu jadi nanti kalau takutnya nanti ada tambahan yang ini yang pas bakal tambah itu ya jadi mungkin akan bisa bertambah jumlah mahasiswanya ya kemudian untuk praktikum ya praktikum sebenarnya saya juga sudah sudah membuat rancangan gitu ya tapi maaf ini tanggalnya masih belum saya ganti karena ini tiga tahun yang lalu praktikum BRT itu hari Rabu tapi sekarang hari Senin ada mahasiswa yang apa KPRS mungkin ya sehingga mungkin kita kompromikan lagi ya sekiranya hari apa jam berapa yang tidak KPRS untuk semua mahasiswa yang keras di sini siapa hanya Afeb saja ya atau yang lain juga ada iya saya juga ya ya selain Afeb siapa saya ibu untuk hari Senin itu ada praktikum biotenaman hortikultura ibu nah ya makanya itu jadi nanti apa mohon nanti karena ini kita saya juga masih ini ini masih jadwal tiga tahun yang lalu UTS nya masih dua minggu jadi mungkin untuk praktikum bisa dilakukan setelah beberapa kali perkulian gitu ya jadi nanti makanya nanti saya mohon untuk kelompok ya dan waktu praktikum ya hari dan jamnya mohon dirundingkan dulu ya nanti saya kontak Zulkarnain ya Zulkarnain saya nanti minta nomor yang bisa dihubungi ya diberikan ke saya kemudian saya juga membuat ini sebentar saya membuat Google Classroom ya jadi nanti mohon diberikan emailnya supaya dapat saya invite di sini ya jadi tugasnya tua kelas ya Zulkarnain nanti mohon teman-temannya di list supaya nanti kita bisa masuk di sini dan bahkan nanti kalaupun praktikum mungkin kita bisa pakai Google Meet Google Meet karena kalau Zoom nanti sesuai apa maksud saya kalau sesuai jadwalnya pas Senin terus sudah tercatat di di akademik itu Senin nanti kalau kita ganti akan susah jadi kita bisa menggunakan Google Meet ini sudah ada linknya tinggal nanti apa saya invite mahasiswa ya di samping itu sebenarnya bisa pula ini ada yang sedang ini ya di biologi yang sedang didengung-dengungkan yaitu pakai VLM ya jadi ini ada panduan untuk mahasiswa dan panduan untuk dosen jadi sebentar lah masuknya nanti ini tadi karena sudah saya buka ya jadi nanti masuknya itu ada username pakai akun UB tapi tidak pakai ad terus nanti passwordnya pakai password mahasiswa nanti masuk lewat ini VLM cuma saya disini itu asinkron ya jadi agak susah kalau mau berinteraksi seperti Zoom ini jadi sebagai contoh ini sebenarnya sudah ada nah ini jadi di UB itu ternyata ini sudah dimasukkan artinya sudah dibuatkan rumahnya ya tinggal mengisi jadi seperti ini nah ini di biologi S1, S2, S3 sudah dibuatkan ya nah jadi kalau mahasiswa nanti enrollment K-nya BRT 20-22 gitu ya tapi saya pun ini apa karena tidak bisa interaktif itu jadi mungkin ini saja apa memberi seperti tadi ya yang ini ya ini jadi saya memberikan ruang lingkup saya tempelkan di sini seperti itu ya ini belum diisi jadi ini dari admin sudah dibuatkan rumahnya cuma ini baru saya isi untuk ruang lingkup biologi reproduksi tumbuhan jadi tergantung nanti mahasiswa mau lebih enaknya pakai apa kalau saya sebenarnya lebih suka pakai Google Classroom ya karena lebih lebih familiar ya kemudian pakai Zoom itu bisa berinteraksi nah kalau di sini itu misalnya ingin apa memberi ini sepertinya hanya hanya apa ya satu arah itu ya memberi ini ke mahasiswa ada memang videonya tapi cuma singkat jadi tidak tidak boleh terlalu banyak lah itu kan juga agak susah karena kalau yang banyak-banyak video itu diminta ke pakai YouTube seperti itu jadi nanti ini tergantung mahasiswanya jadi ini mau saya tunjukkan sebenarnya apa biologi ya atau Fakultas MIPA itu sudah ber upaya ingin memanfaatkan VLM ini karena dengan VLM itu apa untuk mahasiswa-mahasiswa yang MBKM itu dapat mengakses ya karena beberapa universitas itu menggunakan VLM seperti itu ya jadi seperti itu kita kembali ke kembali ke sini ya ya jadi sebenarnya saya sudah siapkan ini petunjuk praktik jadi sesuai dengan yang ini tadi jadi untuk yang nanti materinya dari Buahyu biasanya Buahyu akan memberikan petunjuk praktik sendiri jadi tidak jadi satu dengan yang saya berikan di sini tapi untuk jadwal tetap saya jadikan satu seperti itu sekarang kita diskusi dari apa yang sudah disampaikan kira-kira mahasiswa sudah mendapat gambaran oh ya ada satu lagi tadi yang belum saya berikan tentang prospek ya sebentar jadi tentang penerapan dan prospek biologi reproduksi tumbuhan disini ini kita dihadapkan pada fakta bahwa populasi penduduk dunia yang terus meningkat membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan pangan bahan pangan utama itu berasal dari serialia biji-bijian yang produksinya cukup stabil karena terdapat paket teknologi budidaya sudah tersedia jadi tanaman pangan ini menyerbuk sendiri sehingga proses pembuahan hingga pembentukan biji berjalan dengan baik terus bagaimana kalau itu untuk tanaman eh maaf tanaman ini tanaman tahunan atau tanaman horticultura horticulture sayur buah tanaman tahunan itu macam kopi karet kakao teh nah tentu tidak sesederhana yang tanaman serialia tadi ya biji-bijian jadi untuk itu diperlukan pengetahuan ya bagaimana faktor internal struktur bunga bagaimana tingkat pemasakan dan maturasinya ya kemudian bagaimana faktor eksternal lingkungan unsur hara suhu udara kelembapan udara pokoknya abiotik ya itu mempengaruhi reproduksi tumbuhan pada tanaman tahunan dan horticultura ya tidak hanya semata-semata pengetahuan ini tetapi juga perlu diikuti dengan perlakuan agronomis ya misalnya pemupukan pengairan jarak tanam dan sebagainya mungkin ini dikaji di biologi tanaman horticultura ya yang akan lebih spesifik jadi di tanaman di biologi reproduksi tumbuhan itu tentu mengkaji dari pengetahuan dasarnya tentang reproduksi ya meskipun tadi hampir 80% itu pada tanaman angiosperme ya ada gimnosperme dan apa maaf gimnosperme angiosperme spermatovita ya tapi tadi ada juga untuk kelompok kriptogame ya yang masih bertalus dan berkormus ya tadi dibahas juga ada talovita briovita dan teridovita ini juga juga penting karena sebenarnya meskipun secara takson itu hirarki itu termasuk tumbuhan-tumbuhan rendah ya namun perannya di alam itu sangat tidak bisa dipandang sebelah mata atau dianggap enteng jadi perannya itu juga sama pentingnya dengan spermatovita gimno dan angio tadi jadi oleh karena itu disini dimasukkanlah reproduksinya dari talovita dari biovita dan teridovita ya jadi semua punya peran yang penting untuk keseimbangan di alam ini pengertian reproduksi sendiri seperti yang tadi sudah di apa di jadwal tadi ya ada secara generatif dan secara vegetatif tadi makanya untuk jatahnya buwayun nanti ada yang di vegetatifnya ya baik secara aseksual maupun seksual ya itu nanti akan dibahas oleh buwayu sementara untuk bagian saya itu lebih ke arah alami atau secara generatifnya ya beberapa itu dibahas singkat ya di selain di diversitas flora untuk yang tumbuhan rendah juga di SPT ya yang untuk tumbuhan tinggi nah sebenarnya untuk prospeknya dapat digunakan untuk perbanyakan ya untuk nursery usaha nursery jadi perbanyakan dan penyediaan bibit terutama tadi yang apa yang vegetatif tadi yang vegetatif tadi perbanyakan vegetatif tadi akan lebih cepat gitu ya juga menghasilkan varitas atau kultifar baru yang menghasilkan sifat unggul jadi ini kan perlu pengetahuan tentang menyilangkan ya menyilangkan seperti itu jadi ini sedikit untuk penerapan dan prospek dari BRT ya ya sebentar ini ada ini apa ini saya tidak bu maksudnya tidak crash ya Afif ya wah ini Afif kemana ini baik sekarang untuk menjawab itu tadi Afif menjawab yang saya tidak itu yang KPRS oh yang KPRS ya baik ya semoga apa semoga gak ada tambahan yang mau mengambil supaya kelompoknya lengkap dua-dua gitu ya atau mungkin kalau semakin banyak bisa tiga-tiga itu baik sekarang sekarang kita diskusikan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bagaimana dari mahasiswa ada yang kurang jelas silakan kalau ada yang kurang jelas ya ya saya izin bertanya Bu pasti mengenai jadwal karena di jadwal yang diberikan oleh pihak jurusan itu kan tertera kalau praktikumnya ini nanti dilaksanakan secara luring nah itu nanti jadinya izin mahasiswa apakah dilaksanakannya secara daring atau luring ya Bu terima kasih saya itu masih ini juga ya masih gamang juga ya masih bingung karena apa di media-media itu ada kecenderungan meningkat gitu ya yang secara luring itu untuk praktikum keseluruhan dari keseluruhan angkatan atau sebenarnya hanya untuk angkatan semester 2 sama semester 4 ya izin menjawab Bu kalau dari jadwal yang diberikan jurusan untuk angkatan 2019 sendiri untuk kuliahnya itu masih secara daring tapi untuk praktikumnya mayoritas sudah secara luring ya makanya kalau secara luring ini apakah semuanya sudah ada di Malang dari yang hadir saya masih belum di Malang Ibu lah ya itu ya karena ya saya itu juga ya itu tadi ragu ya gamang jadi kalau misalnya karena untuk tatap mukanya daring ya saya pikir tadinya yang luring atau hybrid itu untuk yang semester 2 dan 4 yang memang sudah mengisi kesediaan ya secara luring itu jadi beberapa itu meskipun ada sertifikat taksinya ternyata ketika dicek tidak diizinkan oleh orang tuanya ya kita tidak bisa tidak bisa memaksa gitu ya jadi sebenarnya kalau menurut saya ya paling aman itu masih daring itu ya cuma nanti bentuknya seperti apa itu akhirnya mungkin semacam penugasan ya semacam penugasan jadi nanti un pot selamat menikmati